Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu kembali dengan saya Pada tema pembicaraan yang masih melanjutkan Tentang public speaking Teman-teman sekalian Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Masuk pada materi tentang komposisi penyampaian pesan Karena apa? Karena disamping penyampaian materi Yaitu pembicara Maka ada hal yang penting juga Untuk disiapkan yaitu Komposisi penyampaian pesan Supaya pembicaraan kita di depan publik Di depan hal layak rame Itu menjadi efektif Mengenang tepat saya Tepat sasaran Kemudian Ada efek Ada pengaruh Lalu kemudian Tidak kalah penting juga ada respon Ada umpan baliknya Nah Saya ingin sampaikan bahwa Kalau kita ingin Menjadi pembicara yang baik Mau kita sebagai orang yang berbidatu Atau kita sebagai orang yang menyampaikan cerama Cerama panjang ataupun cerama singkat Ataupun kita sebagai orang yang menyampaikan khutbah Maka Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun komposisi penyampaian pesan Yang pertama itu adalah pesan yang kita sampaikan komposisinya harus dibikin sedemikian rupa sehingga memenuhi kaedah unity Apa kaedah unity itu? Nah Kaedah unity ini maksudnya adalah Adanya benang merah bahasa sederhananya Artinya apa? Komposisi materi yang kita sampaikan Pesan yang kita sampaikan itu Mulai dari pembukaan Pengantar Isi pembicaraan atau pesan Kesimpulan Sampai penutup Itu membangun sebuah kesatuan yang tak terpisahkan Ada saling keterkaitan yang membangun sebuah kesatuan Ada garis atau benang merahnya Nah Pesan yang disampaikan demikian itu lebih menarik Daripada ketika kita menyampaikan sebuah materi Yang komposisi penyampaian pesannya itu tidak ada kesatuan antara pembukaannya Pengantarnya Isi pembicaraannya Kesimpulannya dan penutupnya Bahkan tidak jarang kalau kita tidak memperhatikan ini Itu orang sulit menyimpulkan apa yang kita sampaikan Nah ini penting Jadi unsur yang pertama yang harus kita penuhi Menyusun komposisi Penyampaian pesan Agar komunikasi kita efektif itu harus terbangun unity Adanya kesatuan antara Pembukaan Pengantar Pembicaraan atau pesan Kesimpulan dan sampai pada penutup Nah Yang kedua Pesan yang kita sampaikan harus kita susun dengan komposisi sedemikian Sehingga memenuhi kaedah adanya koherensi Apa maksudnya kaedah koherensi itu? Jadi Komposisi materi yang kita sampaikan atau pesan yang kita sampaikan Itu mempunyai susunan atau hubungan Yang logis dalam pengurayannya Nah Apa-apa yang kita sampaikan Ini bisa diurekan secara logis Nah sesuatu yang diurekan secara logis Akan mudah dicerna oleh Pendengar Meskipun Kalau kita bicara khutbah Bicara tentang teori-teori agama Maka tidak semuanya itu bisa dilogikakan Tetapi Ketika kita coba menyampaikan dengan Urut-urutan yang logis Hubungan yang logis Antara satu bagian dengan bagian yang lain Itu mudah dicerna oleh pendengar kita Ya Nah Kalau Kita Tidak menyiapkan komposisi penyampaian pesan ini Sedemikian Sehingga Kita tidak pedulikan Hubungan logis antara satu bagian dengan bagian yang lain Maka Maka Menjadikan apa yang kita sampaikan ini terpisah-pisah satu sama lain Ya Nah itu kemudian Nah itu kemudian akan memicu orang tidak tertarik lagi terhadap apa yang kita bicarakan Kenapa Ngomongnya comot sana Comot sini Yang ini gak ada hubungannya Hubungan logisnya gak ada dan seterusnya Nah ini penting Jadi yang pertama tadi harus kita penuhi adalah kaida unity Adanya satu kesatuan Rentetan mulai dari pembukaan sampai pada penutup Yang kedua ada Dipenuhinya kaida koherensi Yaitu Adanya urean yang satu sama lain itu ada hubungan logis Jadi dia mempunyai susunan atau hubungan yang logis dalam pengurean Antara satu bagian dengan bagian yang lain Nah yang ketiga Yang tidak kalah penting Itu adalah dipenuhinya kaida impesis Jadi komposisi pesan yang kita sampaikan harus memenuhi kaida impesis Apa itu kaida impesis Yakni adanya penonjolan ide yang tepat Jadi kita dalam menyampaikan komposisi pesan itu Kita bikin sedemikian sehingga ada penonjolan-penonjolan ide yang tepat Sehingga pendengar kita mampu membedakan mana satu ide dengan ide yang lain Itu dengan mudah Jadi satu poin dengan poin yang lain itu bisa dibedakan dengan mudah Sehingga pendengar kita mampu menyimpulkan dengan lebih mudah juga Mampu menangkap pesan kita itu lebih mudah juga Nah jadi yang ketiga ini kita harus susun komposisi penyampaian pesan kita itu memenuhi kaida impesis Ada penonjolan ide yang tepat Sehingga makna satu ide mudah dibedakan dengan ide yang lainnya Bisa jadi dalam satu penyampaian materi atau pesan itu ada dua atau tiga ide Dan masing-masing harus kita berikan penekanan dan penonjolan Sehingga orang bisa melihat bahwa memang ada tiga Kalau memang tiga pesan atau tiga ide yang kita ingin sampaikan Jangan sampai kita ini ingin menyampaikan tiga ide Tapi cara penyampaian kita tidak ada penekanan sama sekali Ngalir begitu saja sehingga orang tidak tahu Ini yang disampaikan ini sudah ide yang berbeda atau yang sama Nah ini penting Agar kesimpulan itu bisa diambil dengan mudah oleh pendengar kita Nah jadi sekali lagi Agar komunikasi kita dalam penyampaian pidato Penyampaian ceramah, penyampaian khutbah, penyampaian kultum Itu efektif ya menghasilkan efek pengaruh yang baik Yang sesuai dengan keinginan dari pembicaraan kita Yang kedua juga adanya respon atau reaksi umpan balik Sehingga betul-betul pesan kita ini nyampe kepada pendengar kita Maka disamping cara kita menyampaikan adalah Kita harus membuat komposisi penyampaian pesan itu memenuhi tiga kaedah Yang pertama adalah unity Adanya satu kesatuan mulai dari awal sampai akhir Coherence Adanya susunan atau hubungan yang logis dalam pengurayan Lalu kemudian yang ketiga adalah emphasis Yakni adanya penonjolan-penonjolan pada ide-ide yang tepat Sehingga orang muda membedakan satu ide dengan ide yang lain Sehingga pendengar kita akan mudah menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar Demikian tiga unsur ini harus kita asa, kita latih Untuk menyajikan sebuah rangkaian pesan yang mudah diterima oleh lawan bicara kita Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan bisa kita terapkan materi-materi pidato kita Dengan memunuhi kaedah ini Insya Allah Apa yang kita sampaikan menjadi lebih menarik Dibanding ketika kita susun penyampaian materinya itu Tanpa kita perhatikan kaedah unity, coherence, maupun emphasis Akan menimbulkan kesulitan bagi pendengar Untuk menyimpulkan apa pesan penting yang kita sampaikan Lalu akan menyulitkan bagi pendengar Merespon bagian mana yang harus mereka respon terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan Karena semuanya campur aduk Semoga ada manfaatnya Mohon maaf bila ada yang salah Bila itafiq wal daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh